Intro Ribuan umat muslim termasuk warga MTA perwakilan Wonogiri memadati Masjid Agung At-Taqwa Wonogiri dalam kegiatan sholat subuh berjamaah pada ahad lalu. Sholat subuh berjamaah ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran mantan pendiri band metal Rotor, yakni Irfan Sembiring, yang kini fokus dalam dunia dakwah. Dalam kesempatan ini, dandim 0728 Wonogiri, Letkol Infantri Basuki Sebriyadi sebagai pihak menyelenggara berpesan kepada seluruh umat mengenai pentingnya persatuan di antara umat Islam khususnya di wilayah Wonogiri. Dengan harapan kegiatan ini akan bisa kita lakukan secara kontinu dan ke depan umat Islam yang ada di wilayah Wonogiri secara khususnya bisa semakin bersatu untuk menjaga agama, bangsa, dan negara Indonesia ini dari kemungkinan-kemungkinan ancaman mampu gangguan dari pengaruh-pengaruh pihak asing. Sehingga Indonesia ini tetap berdaulat sampai kapan-kapan. Sementara Irfan Rotor Sembiring menyampaikan pesan bahwa setiap umat Muslim memiliki tanggung jawab dalam berdakwah. Umat Islam ini semuanya harus da'wah. Walaupun dia NU, Muhammadiyah, MTA, apa saja lah. Yang penting nabinya masih sama, ya kan, Qur'annya masih sama, Allahnya masih sama, Qiblatnya masih sama. Tujuan kita ini apa sama mengajak manusia dekat kepada Allah. Itu saja yang ada lagi. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Sebab apabila itu kita kerjakan, nanti Allah Ta'ala akan memberikan kita hasil seperti Allah yang Allah memberikan kepada para sahabat. Apabila kita punya niat dan kerja seperti mereka, hasilnya nanti seperti mereka juga. Dalam acara ini, Satgas MTA Perwakilan Wonogiri turut berpartisipasi dalam memperlancar jalannya acara. Kontributor Wonogiri, Asik Marsudi, melaporkan. Jangan ada diru pada anak brandan. Saya tidak ada diru pada anak. Jangan ada diru pada anak brandan. ................ Claudia hanya war��는-taking dan ai-im